Kampung Blok Kaum Selatan Desa Batu Jajar Barat Rumah Pangan Lestari atau MKRPL Di tempat tersebut, ia membudidayakan beragam jenis tanaman herbal atau tanaman obat Di tengah merebaknya wabah virus corona atau COVID-19 saat ini Tempat tersebut pun kerap ramai dikunjungi warga dari berbagai wilayah di Kabupaten Bandung Barat Ada pun tanaman herbal yang ditanamnya seperti jahe merah, serai, sambiloto, batrawali, kemangi, jawer kotok, dan masih banyak jenis tanaman herbal lainnya Menurut Ketua Kelompok Tanipasundan Wariat, jika sejak merebaknya wabah virus corona tersebut Memang permintaan tanaman herbal meningkat tajam lebih dari 50% dari biasanya Ada pun yang paling banyak dicari warga saat ini adalah jahe merah, serai, sambiloto, batrawali, dan kemangi Kelompok ini selain ada keuntungan juga alhamdulillah karena sudah mengantisipasi untuk kesehatan Apalagi sekarang musim corona, alhamdulillah disini ada tanaman untuk pencegahan dan untuk menangkal seperti tanaman jahe, lajak, lampu yang, panglai, adas juga ada, sambiloto juga ada Untuk menjaga ketahanan tubuh Kenapa dengan ketahanan tubuh kita dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari dan tidak mengganggu aktivitas-aktivitas yang lain Kelompok tani tersebut merupakan salah satu kelompok binaan desa setempat Dan sudah berdiri sejak tahun 2011 dengan memiliki luas sekitar 5 tumbak atau 70 meter persegi Wabah sekarang virus corona ini untuk kelompok-kelompok tani ini sangat bagus sekali Karena apa? Di kelompok tani ini banyak tanaman-tanaman atau herbal yang manfaatnya Memang untuk kekuatan atau menambah imun bagi tubuh kita Dan hal ini dirasakan sekali di kelompok-kelompok ini masyarakat sekitar itu dapat merasakan manfaatnya Seperti dapat merasakan tanaman-tanaman jahe atau apapun yang memang dipergunakan untuk situasi sekarang ini Di tempat tersebut ada sebagian tanaman yang memang untuk dijual Dan sebagian lainnya diberikan secara cuma-cuma alias gratis bagi warga Seperti tanaman sayur, herbal, dan buah Algi Muhammad Gifari, Bandung TV